Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Rilhas Warji ini dan kali ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020, selamat tinggal 2019 yang penuh dengan banyak hal kali ini just for my sharing aja, untuk sharing tentang saya disini saya ingin menceritakan ataupun memberitahu tentang resolusi yang saya buat di tahun 2020 ini di tahun 2020 ini ada semangat baru untuk kita, semoga bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya kenapa kita perlu untuk menyusun ataupun membuat sebuah resolusi di tahun baru ini saya rasa mungkin ya untuk menjaga agar kita itu tetap pada track yang jelas, track yang sudah benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita dan juga di dalam resolusi ini mungkin juga berisi semacam harapan-harapan ataupun doa yang kita inginkan dan semoga bisa tersapai memang ada beberapa orang dan juga mungkin saya juga pernah merasakan bahwa resolusi yang saya buat kemarin-kemarin itu juga kurang berguna gitu karena upaya yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan-harapan yang saya inginkan kadang yang membuat resolusi kita itu tidak tercapai itu karena ya semacam komitmen kita untuk melaksanakan ataupun mencapai resolusi ini itu kurang maksimal gitu usaha yang kita lakukan kurang maksimal dan komitmen kita juga kurang maksimal jadi itu semacam kayak terlupakan dan pada akhirnya ketika di akhir tahun biasanya kita akan melihat lagi dan oh ternyata banyak hal yang tidak bisa kita lakukan padahal sudah menjadi resolusi namun tidak apa-apa karena itu masih manusiawi dan memang semua yang manusia inginkan kadang tidak tercapai sepenuhnya tercapai 100% itu tidak tidak mesti gitu ya jadi memang itu sudah menjadi kodrat bahwa yang menentukan itu semuanya adalah Tuhan kayak contohnya tahun-tahun kemarin itu banyak hal yang saya alami dan banyak hal juga resolusi yang tidak saya capai saya ingin kita perlu evaluasi dulu ya sebelum kita tindukan resolusi di tahun 2020 kita perlu evaluasi di tahun 2016 tahun 2019 adalah tahun yang sangat ambiar bagi sebagian besar makhluk hidup sebagian besar manusia dan terutama warga plus 62 yakni warga Indonesia karena pada tahun 2016 ini keambiaran benar-benar menyerang kita para kaum muda itu juga yang menyebabkan lagu Didi Gempot itu kembali trending gitu karena memang pada tahun kemarin banyak berisi keambiaran-keambiaran banyak ditinggal nikah misalkan kayak saya juga termasuk dan ini mungkin jadi evaluasi bagi saya dan disini di dalam buku ini evaluasinya hanya satu yakni kehilangan seseorang yang benar-benar saya sayangi jadi kehilangan seseorang yang benar-benar saya sayangi saya ingin bercerita terlebih dahulu 4 tahun kemarin itu saya menemukan seseorang yang itu spesial hingga kami menjalani hubungan dan kita bertahan sampai 4 tahun dan di ujung ataupun di akhir-akhir menjelang akhir 2019 kita akhirnya berpisah karena suatu keadaan yang memang tidak bisa kita teruskan kembali hubungan kita karena dia ya intinya saya tidak bisa melanjutkan dengan dia yang menjadi evaluasi adalah ketika kita membuat resolusi sebenarnya itu kalau bisa resolusi itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan hanya kita hanya pribadi kita bukan bersama dengan orang lain yang mungkin ada hubungannya dengan orang lain tetapi sebisa mungkin itu bisa kita kontrol dan kita ya keputusan semuanya ada di diri kita apakah itu nantinya akan terlaksana atau tidak itu semuanya tergantung kita sendiri gitu jadi kalau misalkan resolusi nikah misalkan itu kan kehendaknya Tuhan ya kita tidak bisa memaksa Tuhan di tersahalian resolusinya yang penting resolusi itu menjadi semacam penyemangat buat kita ketika kita melihatnya kembali kita akan oh ini ini target saya di tahun ini maka saya harus melaksanakannya saya harus mencapainya gitu 2019 adalah tahun dimana saya kehilangan seseorang yang sangat saya sayangi dan itu menjadi semacam trauma tersendiri bagi saya sehingga saya tidak ingin menjalani 2019 lagi ya iya sih itu jelas gak bisa teralami oleh saya lagi ya karena sudah menjadi tahun 2020 penting hal-hal yang kemarin telah kita lakukan kita gak bisa melakukan pain agli hanya menjadi pelajaran saja buat kita agar bisa terbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya dan lanjut ke resolusi di tahun 2020 ini disini saya menuliskan karena ini down 2020 saya mencoba untuk mengaitkannya dan saya disini ada 20 resolusi atau 20 target goal yang ingin saya capai di tahun 2020 ini pertama yang pertama itu saya ingin pertama menerbitkan buku minimal satu buku yang nantinya bisa diterbitkan dan mendapatkan ESPN saya sebenarnya sudah punya naskah punya naskah yang siap untuk dicerbitkan baik itu japan maupun semacam kumpulan isai gitu tetapi memang beberapa tahun ini belum saya kirimkan mungkin kalau misalkan kita kirim saya kirimkan ke penerbit dan itu kok belum diterima maka ya saya akan mencetaknya sendiri dengan penerbit indi gitu itu yang pertama lalu yang kedua ini tentang instagram ya ini follower instagram mencapai 3333 nah kenapa ini mencapai segini ya karena nantinya bisa berkaitan merat dengan channel youtube yang saya punya ini terutama channel ini ya karena ini khusus untuk aktualisasi diri lah disini kemudian yang ketiga adalah punya tiga channel youtube yang monetize nah ini karena saya mengelola tiga channel yang saya seriusi dan semoga bisa monetize semua di tahun 2020 keempat subscriber sastrasabah mencapai 5555 nah sastrasabah ini salah satu channel yang saya kelola disitu berkaitan dengan kondisi wila kondisi ataupun apapun yang berkaitan dengan ponosovo yang kelima adalah subscriber ngaji milenial nasir ulama mencapai 333333 nah kenapa angkanya begini karena biar mudah diingat gitu nah ngaji milenial nasir ulama ini juga salah satu channel yang sudah saya kelola dan kemarin sempat aksen tetapi sekarang lagi dismonetize semoga besok bisa monetize lagi ya yang keenam adalah subscriber ycw atau YouTube creator on sopo atau ilhaslarji ini itu bisa mencapai 3333 sama dengan follower instagram seolah youtube monetize itu kan seribu dan ini sudah mencapai lebih dari seribu gitu kalau 3333 sedangkan sekarang masih masih berapa ya sekitar 400 lah menjuang 500 di channel ini nah makanya teman-teman silahkan subscribe channel ini agar lebih bisa berkembang lagi ya terima kasih yang sudah subscribe dan yang mau subscribe silahkan subscribe nah kita lebih mencari pertemanan yang lebih keren gitu video ycw atau YouTube creator on sopo ini mencapai 3.333 video 333 video jadi sekarang sudah ada sekitar 36 video dan masih kurang sekitar ya 300an lah 290 berapa gitu hampir 300 berarti itu artinya selama satu tahun ini saya harus lebih produktif lagi dan ini untuk menjaga protektivitas saya sih yang ke-8 membuat konten membahas 0505 2020 nah 5 Mei 2020 ini suatu tanggal yang istimewa dan saya harus membahasnya entah yang nanti isinya tentang apa yang penting saya harus membahasnya yang ke-9 adalah membuat konten membahas 0202 2020 ini juga sama 2 Februari saya juga harus membahas tanggal tersebut karena itu tanggal spesial dan entah nantinya ada yang spesial apa di dalam kehidupan saya saya akan membahasnya yang ke-10 tabungan mencapai 50 juta nah karena ini satu upaya agar saya bisa bekerja lebih maksimal bisa mencapai keadaan finansial tabungan itu mencapai 50 juta ini biar ya persiapan untuk menikah itu bisa ya padahal sekarang sih belum punya calon maka dari itu teman-teman siapa yang menjadi calon saya boleh kok kemudian yang ke-11 adalah punya 2 hp untuk youtube production ini karena saya lebih suka di konten-konten youtube ini menggunakan hp dan disitu hp salah satu minimal salah satu di antara 2 hp itu yang mempunyai RAM 4GB agar lebih enak untuk editannya gitu kemudian yang ke-12 adalah menunasi semua hutang nah hutang-hutang yang saya punya juga banyak tetapi itu ya sekedar hutang untuk kayak kemarin untuk biaya kuliah itu kan hutang adik gitu ya kakak hutang adik tapi gak masalah sih yang penting ada kenyataan untuk menunasi dan insya Allah di tahun 2020 ini semoga bisa terlunasi kemudian yang ke-13 adalah mengupload semua konten youtube kreator Wonosobo ini ke fanspack facebook nah ini penting agar nantinya bisa keshare juga ke fanspack fb ini dan fanspack facebook yang saya punyai sebenarnya sudah 2000 lebih lagnya pengikutnya tetapi jarang saya kelola gitu maka dari itu agar saya bisa kelola maka saya juga aktifkan disini saya share konten yang ada di channel ini ke facebook terutama fanspack kemudian yang ke-14 adalah mengupload semua konten youtube kreator Wonosobo ini ke blog blog yang saya punyai ada blog pribadi di blog blogspot.com dan juga ada di blog di apa namanya wordpress itu juga mungkin ada di website lainnya kemudian yang ke-15 adalah mengganti laptop dengan yang baru nah ganti laptop dengan yang baru ini karena saya punya laptop yang masih spesifikasinya masih kurang dan masih sering error maka dari itu saya ingin mengganti dengan laptop yang mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi nantinya juga bisa untuk edit video yang ke-16 adalah punya motor baru ya walaupun sekarang sudah ada motor tapi saya ingin yang lebih praktis lagi mungkin metik atau apa ya semoga bisa lah ya amin kemudian yang ke-17 merenovasi rumah merenovasi rumah entah itu jendela kaca pintu terutama sih khususnya adalah kamar mandi karena kamar mandi yang ada di rumah itu masih kurang banget kemudian yang ke-18 adalah mulai aktif nulis di web Wonosobo kreatif nah kemarin saya baru aja dikasih link dan juga menjadi pengelola admin terutama admin untuk konten di web Wonosobo kreatif ini dan semoga saya bisa menuliskannya disini ada target 100 tulisan 100 tulisan dalam satu tahun ini ya berarti itu juga saya harus lebih produktif lagi untuk menulis tapi itu sangat mungkin karena sangat berkaitan dengan konten yang ada disini misalkan konten yang ada disini kan saya masih sering vlog nih konteks kegiatan yang ada di Wonosobo mungkin itu juga bisa saya sharingkan di website ini selain di blog tentunya yang ke-19 adalah menyelesaikan buku pedoman kaderisasi Makesta Ibnu IPPNU Jabang Wonosobo nah karena saya juga aktif dan jadi ketua kaderisasi di IPC Ibnu IPPNU Wonosobo IPC Ibnu Wonosobo maka disini saya punya IPR yaitu membuat pedoman kaderisasi Makesta buku pedoman kaderisasi Makesta ini sudah lama untuk dicalangkan tetapi belum terselesaikan dan semoga bisa selesai di tahun 2020 ini ya jangan sampai akhir-akhir tahun banget sih kalau bisa malah Januari Februari Maret sekitar Maret sudah bisa didistribusikan pada teman-teman kemudian yang ke-20 adalah memperbaiki semua nilai mata kuliah perkuliahan nah karena saya juga masih kuliah di umum politik unsik saya beberapa semester ini tertinggal materi kuliahnya dan tentu saja itu nantinya sangat berimbas karena saya sudah beberapa tahun saja di unsik nah maka dari itu saya ingin segera menelaskannya segera sudah ya saya harus memperbaiki nilai ini dan mengikuti perkuliahan dengan benar mungkin itu teman-teman 20 resolusi di tahun 2020 ini dan semoga bisa dengan dukungan dari teman-teman juga nantinya kalau misalkan ini salah satunya tercapai saya akan memberitahu kepada kalian dan saya akan memberikan konten kalau misalkan saya lihat di YouTube beberapa referensi tentang resolusi cara membuat resolusi itu harus atau S-M-A-R-T S yang pertama adalah spesifik jadi target atau goal atau resolusi ini spesifik mungkin kalau bisa detail sedetail-detailnya yang penting kalau misalkan tidak ditulis tulisan pun kita bisa membayangkannya dan kita bisa menargetkannya itu secara detail itu spesifik kemudian M-nya itu adalah measurable yang artinya harus ada ukurannya ada indikator capaian yang bisa menjadi tolak ukur dari pencapaian kita kayak misalkan nih mulai aktif menulis di web kono super kreatif minimal 100 tulisannya nah ini harus terukur benar-benar terukur gitu tapi kalau misalkan itu kayak semacam dibuat per bulan gitu misalkan di 3 bulan pertama itu saya udah kalau ini selama 1 tahun berarti kan 12 bulan itu berarti kalau misalkan 100 tulisan dibagi menjadi 4 misalkan 3 bulanan sama 3 bulan sekali itu saya berarti harus mencapai 25 tulisan nah seperti itu itu measurable kemudian yang A itu adalah achievable yakni itu sangat mungkin untuk bisa kita dapatkan kita dapatkan kita raih gitu kayak ini semuanya ada di sini sangat mungkin untuk saya raih karena saya mempunyai hal-hal yang bisa untuk mencapai ini dan juga untuk upaya yang saya lakukan memang harus lebih gitu ya karena ini berapa ada yang lebih keren berkaitan dengan finansial gitu lalu R-nya itu adalah relevant jadi relevan gak sih apa yang saya buat ini ya saya rasa relevan karena semuanya berkaitan semuanya bisa satu hal pencapaian di sini bisa nantinya bisa dilakukan juga dijadikan bahan untuk target lainnya gitu tapi yang mungkin di rata rafan itu yang mungkin untuk mencapai tabungan mencapai 50 juta ini karena saya belum tahu sumber pendapatan saya dari mana tapi kalau misalkan YouTube saya mau tes ya mungkin itu bisa jadi peluang untuk mendapatkan tabungan 50 juta ini tetapi di sini juga ada beberapa misalkan yang menguranginya itu adalah mengurangi utang kemudian mempunyai motor baru, laptop baru, HP baru nah itu membutuhkan finansial yang tidak sedikit gitu biaya yang tidak sedikit jadi mungkin agak kurang relevan ketika saya mencapai 50 juta ini tetapi ya sangat relevan juga karena saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang gitu apalagi kalau channelnya 3 channel sekaligus ini disetujui semua dan T nya adalah timeable waktu dispesifikasikan lagi gitu misalkan ini kan ada 20 target kemudian dari selama 1 tahun kayak tadi saya jelaskan selama 1 tahun maka itu berarti 12 bulan kalau misalkan 12 bulan berarti bisa dibagi misalkan untuk evaluasi itu 3 bulanan sekali jadi selama 3 bulan itu nanti kita akan melihat apakah ada yang sudah tercapai atau ada yang kurang tercapai atau kalau misalkan lebih baik lagi adalah misalkan menerbitkan buku minimal 1 buku SBN ini di target yang pertama ini maka saya harus punya timeline targetnya adalah pada tanggal berapa atau pada bulan apa saya harus menerbitkan buku ini kemudian hal lain misalkan HP atau beli HP baru ini juga saya bisa menargetkan seharusnya misalkan di Mei atau Juni 6 bulan kemudian 6 bulan yang akan datang gitu jadi mungkin seperti itu teman-teman yang bisa kita sharingkan intinya adalah resolusi ini ini untuk menjaga agar kita lebih komitmen dan kenapa kita tayangkan ataupun sharekan di YouTube karena nantinya saya ingin agar saya itu tidak omdo gitu karena saya nanti akan malukan ketika banyak resolusi yang saya buat ini dan kita sudah saya tayangkan disini tapi banyak hal yang tidak tercapai itu saya juga harusnya malu gitu mungkin itu saja teman-teman terima kasih atas perhatian kalian jangan lupa subscribe like dan komen ya untuk nantinya kalian tidak tertinggal video-video baru karena kita rencananya akan upload bahkan sehari sekali itu kita upload jangan lupa juga untuk kasihkan semacam kayak masukan kritik saran ataupun tantangan untuk saya dari kalian silahkan kirimkan di komentar tuliskan di komentar saya akan balas insyaallah saya akan balas dan terima kasih lah ya pokoknya itu kalau misalkan kalian ingin kita ingin menjalin hubungan di Facebook ataupun di Instagram juga ada kok at Ilhaswarji di Instagram dan Facebook fanspacknya adalah Ilhaswarji gitu aja pokoknya sama Ilhaswarji semua cari saja Ilhaswarji blognya juga sama Ilhaswarji ataupun di deskripsi video ada kok masa lalu tidak menjadi hal yang seharusnya kita takuti tetapi bisa menjadi pelajaran karena masa lalu juga tidak bisa kita ulangi lagi kita tidak bisa membenahi masa lalu dan yang bisa kita benahi adalah masa depan jadi kita baiknya adalah memulai masa depan ini memulai masa depan kita terutama karena ini adalah tahun baru hal-hal baru semangat baru harus kita lebih maksimalkan lagi upayanya maksimalkan lagi doanya maksimalkan lagi usahanya semoga bisa tercapai hal-hal yang kita inginkan di tahun ini dan di teman-teman mendatang terima kasih teman-teman bye bye